Halo gimana kabarnya, ketemu lagi dengan Nabi ya Sekarang ini waktunya memberikan rekomendasi untuk kalian game-game yang sangat murah sekali Tapi tidak murahan alias gamenya sangat terbaik sekali ya Dan mungkin saja game-game ini terlewatkan untuk kalian di Steam Winter Sale Dimulai 21 Desember sampai 4 Januari 2024 Meskipun ada beberapa game yang diatasnya untuk masa berlakunya ya Untuk yang paling murah, lebih dari 4 Januari itu Oke lah ya, langsung kita bahas saja kira-kira game yang sangat murah sekali di Winter Sale yang satu ini Apa saja, rekomendasi yang pertama yang berjudul Star Wars Jedi Fallen Order Hmm, game ini pun juga sangat terbaik sekali ya Masa kalahnya waktu itu dirilis pada tanggal 15 November 2019 Dan juga untuk reviewnya, very positive Jadi banyak sekali orang-orang atau gamer-gamer yang menyukai game yang satu ini Kalau ceritanya kalian pasti sudah tahu sepertinya ya Kebanyakan ya, intinya itu kalian menjadi Jedi dan juga memegang cyber Cybersport ya, kalau nggak salah ya Aku lupa-lupa ingat, pedangnya namanya Gile desir buye butung lho Oke, untuk harganya yang sekarang ini Bisa kalian lihat ya, harganya itu dimulai dari 479 Sekarang ini menjadi 71 ribu Diskonannya di 85% Kalau di Jedi Fallen Order Deluxe Edition Disini diskonannya juga di 85% Menjadi 85 ribu Dari aslinya 570 ribu Oke, terus kemudian untuk yang lainnya Tepatnya yang ada di IE Yaitu di racing-nya Itu sangat banyak sekali Untuk diskon-diskonannya Yang sangat terbilang lumayan Uyeyeh sekali nindro Mulai dari Need for Speed Heat Need for Speed Most Wanted Need for Speed Reboot Need for Speed Payback Need for Speed Rival Need for Speed Hot Pursuit Remaster Dan juga di Need for Speed Unbound Oke, seperti yang kalian lihat di gambar ini ya Untuk harganya terbilang sangat mengerikan sekali Di Winter Sale yang satu ini Mulai dari Need for Speed Heat yang paling atas sendiri Diskonannya di 95% Menjadi 37 ribu Dari 760 Terus kemudian Dimos Wanted 23 ribu Need for Speed Reboot 56 ribu Peback 37 ribu Rival 35 ribu Hot Pursuit Remaster 56 ribu Dan juga di Need for Speed Unbound Ya terbilang agak sedikit mahal dikit ya Di atasnya 100 ribu Nambah 6 ribu Gak masalah lah ya Karena ya cuman 6 ribu saja Pokoknya terbaik untuk harga-harga Dari Need for Speed Series Yang sekarang ini Murah-murah sekali Diskonannya sangat mengerikan sekali Kalau untuk bundle-nya Seperti yang kalian lihat di gambar ya Kalau kepengen mau membeli bundle-nya Pun juga terbilang lumayan murah Dari harga 3.133.000 Sekarang ini menjadi 259 ribu Itu kalau kalian borong ya Diskonannya 92% Plus 27% Kalau kalian mempunyai duit yang sedikit lebih ya Bisa kalian borong semua Need for Speed Unindro Oke yang selanjutnya Rekomendasi yang lainnya Yaitu yang berada di Wolverstein ya Terutama yang ada di Wolverstein 2 Ini ada diskonannya yang sangat mengerikan sekali Kalau kalian tidak tahu Game ini tuh model-model zaman dahulu ya Nazi kalau nggak salah Ya intinya kalian perang-perangan Dengan model FPS gitu lah ya Dan juga untuk ceritanya Juga sangat terbaik sekali Kalau dari aku sendiri Ceritanya ini bagus ya Untuk cut skinnya juga Terbilang lebih mewah Daripada di game-game yang lainnya Karena untuk cut skinnya juga Tidak terlalu banyak Tapi kalau di Wolverstein Sangat terbaik Dan juga sangat terbaik sekali lah ya Untuk cut skinnya Karena menggunakan CGI Untuk memanjakan mata kita Sangat oke Oke diskonannya Sekarang ini 85% Dari 532.000 Sekarang ini menjadi 79.000 saja Sebenarnya tidak di Wolverstein 2 saja Tapi ada di Wolverstein Wolverstein yang lainnya Dengan harga yang terbilang Lumayan murah Di bawahnya 100.000 Yang paling atas yaitu Di All Blood ya Harganya 65.000 75% diskonannya Kalau di Wolverstein yang Blood 70% 79.000 saja Kalau di Wolverstein The New Order 75% Harganya 66.000 Itu kalau kalian ecer Tapi kalau untuk bundlenya Juga terbilang Lumayan murah 84% Plus 28% Dari harga 1.325.000 Sekarang ini Menjadi 209.000 Kalau kalian ecer Di bawahnya 100.000 Semuanya Oke terus Untuk yang lainnya Untuk kalian yang menyukai Game-game fantasy Yaitu terutama Yang ada di trend Sekarang ini diskonannya Juga sangat Mengerikan sekali Terutama untuk kalian Yang menyukai game-game Dengan grafik Yang memanjakan mata Dan juga fantasy Yang terbilang Lumayan Uyeyeh Ini pun juga Menjadi Rekomendasinya Yaitu di trend 4 Diskonannya 76% Dari 139 Sekarang ini Menjadi 33.000 Terus Nine Parsman Ini gak tau Gamenya apa-apa 27.000 Trend 3 37.000 Trend 2 34.000 Dan juga Di trend Enhance Edition 29.000 Kalau di Enhance Edition Itu gambarnya Lebih diperbagus Dan juga Lebih oke Tergantung dari kalian Mau mengecer Atau yang membeli bundle Kalau kalian membeli Bundlenya Diskonannya Di 80% Plus 20% Dari 650 Sekarang ini Menjadi 130.000 Saja Murah sekali Murah Apalagi Game nya Juga Itu Sangat Oke Sekali Kalian Bisa Permain Single Player Dan Juga Online Coop Oke Yang selanjutnya Waktunya Kita support Developer Dari Indonesia Yaitu Game Space For The Unbound Ini Bakalan Berakhir Sampai Tanggal 5 Januari 2024 Kalau Melihat Dari Game nya Ini Sangat Oke Dan Sangat Terbaik Sekali Loh Kok Bisa Iya Karena Kalau Melihat Dari Review Ini Untuk Sekarang Ini Over Wemingly Positif Jadi Sangat Banyak Sekali Para Player Yang Ada Di Luar Sana Itu Menyukai Game Dari Developer Indonesia Yang Satu Ini Untuk Kalian Yang Masih Belum Mempunyai Game nya Tak Sarankan Kalian Support Developer Apalagi Dari Indonesia Untuk Harganya Kalau Kita Lihat Diskonanya Sekarang Ini 30% Dari Harga 100.000 Sekarang Ini Menjadi 69.930 Jadi Di 70.000 Untuk Harganya Untuk Kalian Yang Masih Belum Mempunyai Game nya Sarankan Kalian Mencoba Game Yang Satu Ini Karena Ceritanya Pun Juga Terbilang Sangat Umik Sekal In Tapi Kalau Kalian Ragu Ragu Untuk Membeli Game Yang Satu Ini Kalian Bisa Mencoba Demo Karena Demo Nya Juga Disediakan Kalian Coba Saja Dulu Kalau Memang Menyukai Langsung Saja Kalian Support Karena Sekarang Ini Pun Juga Ada Diskonanya Di 30% Oke Yang Selanjutnya Untuk Game Yang Yang Masih Belum Mempunyai Game Batman Sekarang Diskonanya Juga Sangat Mengerikan Sekali Bukan Di Game Satu Saja Tapi Langsung Di Bundle Pastilah Kalian Tahu Untuk Game Yang Satu Ini Game Ini Adalah Terbilang Yang Sangat Uki Sekali Yaitu Batman Arkham Collection Disini Kalau Kalian Melihat Untuk Harganya Aslinya Itu Rp600.000 Sekarang Diskonanya 85% Menjadi Rp90.000 Di Dalamnya Disini Kalian Mendapatkan Empat Item Yang Pertama Di Batman Arkham Asylum Terus Kemudian Di Batman Arkham City Batman Arkham Knight Dan Juga Batman Arkan Knight Yang DLC Ini Tergantung Dari Kalian Mau Membeli Collection Atau Yang Membeli Satu Tapi Kalau Dipudel Ini Juga Sangat Oke Sekali Karena Lebih Murah Daripada Membeli Yang Satuan Terus Untuk Kalian Yang Menyukai Game Battlefield Ya Ini Pun Juga Tak Rekomendasikan Untuk Kalian Yang Masih Belum Mempunyai Game Kalau Lihat Dari Battlefield Series Yang Lain Ya Kalau Dari Pribadi Aku Sendiri Yang Terbaik Kalau Dari Ceritanya Itu Di Battlefield 4 Daripada Di Battlefield Battlefield Menyukai Battlefield 4 Ini Untuk Kalian Yang Masih Belum Mencoba Game Yang Satu Ini Tak Rekomendasikan Ya Karena Sekarang Ini Pun Juga Diskonanya Sangat Mengerikan Sekali Oke Langsung Kita Lihat Saja Di Battlefield 4 Premium Edition Sekarang Ini Diskonanya 90% Dari 479 Sekarang Ini Menjadi 47.000 Saja Kalau Kalian Membeli Di Battlefield Coleksinya Pun Disini Ada Diskonanya Di 89% Plus 15% Kalian Mendapatkan 4 Item Yaitu Di Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield 5 Dan Juga Di Battlefield 2042 Dengan Harga Aslinya 2.186.000 Sekarang Ini Menjadi 232.000 Tapi Tergantung Dari Kalian Mau Membeli Satuannya Atau Membeli Yang Dipandalnya Kalau Dipandalnya Lebih Murah Lagi Untuk Kalian Yang Masih Belum Mempunyai Game Darksider Sekarang Ini Pun Juga Ada Diskonanya Kalau Game Ini Terbaik Untuk Kalian Yang Menyukai Game Game Model Model Kayak Mungkin Cut Over Terus Kemudian Devil Make Raya Ini Pun Juga Menjadi Rekomendasinya Karena Untuk Game Blinya Sangat Oke Sekali Dan Terbaik Terutama Yang Ada Di Darksider 2 Definitive Edition Kalau Dari Aku Pribadi Semua Di Game Seri Darksider Yang Kedua Itu Yang Paling Terbaik Sendiri Sangat Oke Dan Juga Pertarungannya Lebih Oke Daripada Di Seri Yang Lainnya Modelnya Seperti Itu Oke Langsung Kita Lihat Saja Kalau Di Harga Satuannya Di Darksider 2 Harganya Di 199 1999 Sekarang Ini Menjadi 50 Diskon Nanya 75% Kalau Di Soundtrack 22% Darksider War Master Edition 33.000 75% Dan Juga Di Darksider 3 Deluxe Edition 99.999 Masih Belum 100.000 Masih 99.99 Hahaha Gile Tapi Kalau Kalian Mempunyai Buit Lebih Kalian Tak Sarankan Membeli Yang Ada Di Bundle Diskon Nanya 80% Plus 24% Dari 701 Sekarang Ini Menjadi 157 7.000 Saja Terus Kemudian Rekomendasi Yang Lainnya Dari Ubisoft Game Lama Tapi Untuk Kalian Masih Belum Memainkan Game Yang Satu Ini Ya Tak Wajibkan Memainkan Game Karena Game Meskipun Lama Tapi Terbaik Yaitu Di Prince Of Versi Sangat Murah Sekali Untuk Sekarang Ini Kalau Kalian Membeli Satuannya Harganya Hanya Di 20.000 Saja Diskonannya 80% Semuanya Tapi Kalau Kalian Membeli Bundle Ini Pun Juga Ada Diskonannya Yang Terbilang Lumayan Bayan Dari 495 Sekarang Ini Menjadi 82% Plus 10% Menjadi 89.000 Saja Masih Belum Sampai Di 100.000 Terbaik Kalian Sudah Mendapatkan 1 2 3 4 5 5 Prince Of Versi Andro Terbaik Oke Rekomendasi Yang Lainnya Dari Square Enix Yang Paling Murah Sekarang Ini Kalau Dari Aku Sendiri Yaitu Final Fantasy 13 Series Sekarang Ini Pun Juga Ada Diskonannya Yang Sangat Omega Sekali Ya Meskipun Di 60% Tapi Sudah Terbilang Sangat Oke Tapi Kalau Dari Pribadi Aku Sendiri Final Fantasy 13 Series Yang Paling Oke Sendiri Yang Urutan Pertama D Final Fantasy 13 Setelah Itu Yang Paling Bagus Kedua D Final Fantasy 13 Yang Kedua Itu Kalau D Like Return Kayaknya Aku Masih Kurang Pak Karena Ceritanya Sudah Kayak Ngayal Aku Lebih Perfer Yang Pertama Terus Kemudian Yang Agak Nyeleneh Dikit Final Fantasy 13 Yang Kedua Karena Aku Juga Penggila Final Fantasy Ini Kalau Sekarang Ini Sudah Ada Diskonannya Di Bawahnya 100 Rp Lihat Untuk Harganya Sekarang Ini Rp 60 Rp Di Seri Yang Pertama Terus Seri Yang Kedua Rp 76 Yang Ketiga Serinya Rp 76 Rp Juga Untuk Kalian Masih Belum Memainkan Game Final Fantasy Atau Masih Belum Mempunyai Koleksinya Tak Sarankan Kalian Membelinya Dan Terbilang Lumayan Banyak Tapi Yang Paling Murah Sendiri Dan Juga Oke Yaitu Final Fantasy 13 Seris Kemudian Untuk Rekomendasi Yang Lainnya Dari Arc System Burk Sekarang Ini Pun Juga Ada Diskonannya Yang Sangat Oke Sekali Langsung Kita Kebawa Saja Untuk Kalian Yang Menyukai Game Anime Dan Juga Pertarungan Ini Pun Menjadi Salah Satu Rekomendasi Untuk Kalian Yang Masih Belum Mempunyai Game Langsung Saja Kita Kebawa Untuk Harganya Pun Juga Terbilang Lumayan Murah Murah Kebanyakan Berada Di Bawah 100 Seperti Yang Kalian Lihat Di Gampar Di Guilty Gear Di Bawah 100 Diskonannya Juga Di 77 Dan Sampai Di 87 Persen Untuk Diskonannya Langsung Kita Kebawa Lagi Ada Yang Menarik Apa Enggak Kalau Yang Ada 75 Persen 67 48 33 39 27 26 33 39 Dan Di 40 Sangat Oke Sekali Dan Juga Sangat Omega Mungkin Untuk Kalian Yang Ada Rekomendasi Yang Lain Yang Lebih Menarik Dengan Harga Di Bawah 100 000 Bisa Ditambahkan Di Isi Kolom Komentar Di Bawah Siapa Tahu Membantu Teman Teman Yang Mencari Game Yang Terbaik Dan Juga Yang Harganya Murah Sekali Oke Gini Aja Untuk Rekomendasi Dari Steam Sale Winter Yang Satu Ini Nanti Kalau Memang Ada Informasi Game Gratis Dan Game Diskon Besar Besaran Langsung Informasikan Sama Kalian Secara Up to Date Oke Gini Aja Like Subscribe